Dan tema pagi ini adalah blessed dan saya buat klip dan saya sampaikan pesan mengundang setiap jemaat untuk datang karena begitu saya pagi berdoa tiba-tiba pesan ini muncul begitu kuat dan Tuhan bilang gini sampaikan kepada jemaat jangan takut akan masa kekeringan jangan takut akan krisis karena khusus untuk anak Tuhan ada blessed yang khusus Masmur 33 at 12 sampai 22 Masmur 33 at 12 sampai 22 Berbahagialah bangsa yang alahnya ialah Tuhan Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri Siapa yang adalah milik Tuhan Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah Kalau ada yang gak berbahagia kemungkinan dia masih sharing ownershipnya Separoh milik Tuhan, separoh milik gak jelas Bahasa Inggrisnya blessed itu yang saya pakai judulnya Blessed is the nation whose God is the Lord Indonesia And the people whom he have chosen for his own inheritance Umatnya yang Tuhan siapkan menjadi ahli warisnya Tuhan memandang dari surga Jadi kalau yang dengar firman, ada yang sembari liat Facebook Semua Tuhan liat dari surga Ih bapak, ih khotbahnya begitu, threatening Ia melihat semua anak manusia Saya ngumpul sama pebisnis Istri saya ditanya Ibu Lusi, ibu Lusi gak takut tuh suaminya sering pergi-pegi Ntar dia sama cewek sama apa Kalau saya prinsipnya Saya serahkan semua sama Tuhan katanya Tuhan liat dia Dia takut akan Tuhan Dia urusan sama Tuhan Tugas saya doain aja Kaget saya dengarnya Rupanya dia kuat nih di ayat ini Kira-kira kalau rekening kita tinggal 200 ribu Tuhan liat gak ya Kenapa musik nyabu Musik kokin Tuhan liat kok 200 ribu aja nyabu gimana-mana Ini buat uang sekolah Dari tempat kediamannya ia menilik Semua penduduk bumi Dia yang membentuk hati mereka sekalian Katanya ada mobil buatan negara tertentu Lebih kuat dari negara yang lain Setuju gak? Temen saya pernah kecelakaan di tol Cikarang Mobil buatan negara tertentu Itu udah kayak kerupuk Orangnya seger-buger gak ada luka sedikit pun Tahan banget Kuat banget Makanya seberat apapun masalah kita Hati Bapak Ibu udah dibentuk sama Tuhan Kuat untuk handle itu Made in heaven Makanya jangan suka kau sakiti hatiku Karena ini made in heaven Made in heaven Hatinya Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka Kalau ada bos Pulang setengah enam Gak ada bos Bukan tengok Sebelum jam lima dia udah cabut Gak ada pajuan Shalom, shalom, shalom Terus ngobrol Jangan Apapun yang kita buat untuk Tuhan Dia lihat segala pekerjaan mereka Makanya Tuhan bilang Setiap perkara kecil Aku kasih yang besar Kenapa bisa besar? Karena Tuhan Perhatikan Nah Kenapa hidup kita Apa-apa Tuhan? Apa-apa Tuhan? Seorang raja Tidak akan selamat Oleh besarnya Kuasa Jadi saya catat yang pertama Kenapa cuma yang di dalam Tuhan Yang berbahagia Ali warisnya Karena kuasa terbatas Raja itu kan udah paling tinggi kan? Dan seorang raja Tidak akan selamat Oleh besarnya kuasa Yang paling tinggi aja Terbatas kok Yang berikutnya apa? Seorang pahlawan Tidak akan tertolong Oleh besarnya kekuatan Hebat pahlawan Namanya sampai jadi nama airport Nama jalan Apa hal kedua yang kita bisa belajar? Karena kekuatan Kita terbatas Kuasa kita terbatas Kekuatan kita terbatas Berikutnya Kuda adalah harapan sia-sia Untuk mencapai kemenangan Itu bicara mengenai apa? Fasilitas Yang sekalipun besar Ketangkasannya Tidak dapat memberikan Keluputan Jadi itu bicara mengenai Fasilitas Aset Dan keahlian Siapa yang pernah ngalami Fasilitas yang kita punya Terbatas Untuk menolong hidup kita Aset yang kita punya Tidak bisa beli kesembuhan Keahlian kita Terbatas Terbatas Saya kemarin makan sama staff Di pantry dapur Saya bilang semakin kita bertambah usia Yang kita syukuri cuma satu Yang kita minta Kesehatan 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 Dengan jadwal yang begitu padat Saya sangat mengalami Keterbatasan Fisik Kemarin dua minggu Trip yang sangat padat Jadi selesai Kotbah hari Apa ya Rabu malam Kamis pagi Saya naik pesawat Oh saya ngajar Saya ngajar sampai malam Rabu Pesawat jam 5 25 pagi Lalu saya harus berangkat Jam Tiga kan Jam tiga Transit di Singapura Saya Tidur Tidur dari pesawat Mau lanjut ke negara berikutnya Anak saya bangunin Dead Bangun dead Keluar Oh saya bilang cepat banget ya Udah sampai ya Pesawat rusak Pesawat rusak Balik lagi keluar Udah keluar Dipanggil lagi nih Sekitar sekian lama Ganti pesawat Gak bisa dibenerin Naik pesawat lagi Tidur lagi kan Capek Kok gak jalan-jalan dia Pesawat Rusak lagi Sudah lihat Manusia terbatas Saya harusnya tiba jam 1.40 Tibanya jam setengah 7 malam Itu yang pertama nih Jadi pulang dari hari Kamis Nyampe Jakarta selasa malam Rabu tanggal merah kan Kamis saya harus berangkat lagi Jadi pagi kerja Olahraga Kerja Habis meeting Pesawat jam 2 siang Hari Kamis Jam 12 Saya di airport Dua jam tunggu Naik ke pesawat Gak berangkat-berangkat Rusak lagi Dibenerin setengah jam Gak bisa Tunggu pesawat Jam 5 datang Saya bilang ini saya janji orang Udah full janjinya Kalau mau Bapak pindah pesawat yang B Bapak turun-duruh keluar Ambil koper Masuk lagi Saya hitung itu gak keburu Jadi connecting pesawat saya itu jam 8 lewat 20 ke negara lain Apa yang terjadi Dia bilang mau gak yang jam 5 langsung dikonek Saya bilang kalau saya nyampe saya gak ada baju pake apa disono Udah Yaudah yang 0045 aja Dari jam 12 siang Berangkatnya jam 12 lewat 40 malam 12 setengah jam saya nunggu di airport Nyampe appointment saya jam 12 siang Diundur ke jam 1 Nah Salahnya saya Di meeting itu Dia bilang begini Karena nunggu terus lama kan Nyemil Makan Nyemil Karena lemes fisiknya lagi gak bisa lapar Terus dia bilang Dikasih menunya Udah dibukingin Restoran terbaik Di negara itu Jadi bookingnya 6 bulan sampai setahun Turun Jadi dari malam Kan udah tidur 7 jam 40 menit Saya tidur Bangun Ditungguin mandi Udah gak sempat makan apa-apa Begitu jam set Baru tau restoran terbaik itu Durasi makannya 3 jam setengah Tadinya saya pengen tampilin fotonya Kecil-kecil 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 Blup 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 Ilang Saya bilang bisa minta roti gak Kita sikat dulu roti ini Mulai gini Wah saya bilang Selesai makan Setengah 6 sore Makan siang loh Setengah 6 sore Selesai Dingin Saya udah tau fisik saya gak enak Saya bilang saya perlu ke WC Masih inget cerita saya tentang Worship is surrender Begitu masuk WC Aduh Besok jam 7 pagi udah ada janji Full day Sabtu Minggu Saya bilang gini Bawa saya ke Chinese food Atau apa aja yang ada sup Saya perlu makan sekarang Makan Saya makan kan Udah gak boleh karbo malam kan Makan Saya inget Saya bilang saya Saya mau ke hotel Saya bilang kamu sekarang Kayak opa-opa minumnya Teh panas Teh panas Teh panas Itu ada teh panas gak Masuk bles Di tempat tidur itu Waktu saya bilang Saya mau ada Tuhan Besok jam 7 Saya sudah dijemput Sampai malam Minggunya lagi dari pagi Saya cuma bilang begini Aku Terbatas Aku perlu Tuhan Saya bilang Luz Sorry Aku udah gak bisa mandi Saya udah mandi Saya langsung selimut Saya tarik Saya tidur Dan yang membuat Saya bisa berdiri Cuma kekuatan Tuhan Coba bilang kiri kanannya Kita terbatas Dari tepuk tangannya Kayaknya juga lagi pada lemes Semuanya Nah Saya akan masuk ke kotbah saya Jadi ini pendahuluan How to have A blessed life Ini penting sekali Di tengah keterbatasan Di tengah kekurangan Di tengah kekurangan How To have A blessed life Saya rasa setiap kita pengen ya Punya hidup yang seperti ini How to have A blessed life Sederhana sekali Ada empat hal yang saya ingin bagikan Pada Bapak Ibu Saudara Kita lihat di ayat yang ke-18 Sesungguhnya Di tengah kelemahan kita Di tengah krisis yang kita alami Mata Tuhan Tertuju Kepada mereka Yang takut Akan dia Dia gak liat krisisnya Dia gak liat berkatnya Dia liat si penyembah itunya Takut akan Tuhan gak Saya tulis ya Takut Akan Tuhan Basic amat Pak firman Ya emang basic Gimana mau naik tinggi Kalau basicnya juga belum kuat Ini ayat yang ke-16a Takut akan Tuhan Lalu saya pelajari apa sih Takut akan Tuhan Keluar satu kata Berhati-hati Bapak Ibu Pernah nyoba Nyetir Di negara lain gak Misalnya setir kanan Kita nyetir-setir kiri Kita hati-hati Kecelakan jarang terjadi Sampai kita dikelaksunin orang dari belakang Tert Tert Saya bilang Turis 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 Orang kalau biasa nyetir manual Terus nyetir metik Dia lebih hati-hati Biasa nyetir Mobil murah Maaf jangan tersinggung ya Terus nyetir mobil mahal Dan minjem Lebih hati-hati gak Kenapa hati-hati Kita Karena kita Gak menganggap itu Sesuatu yang biasa Kenapa hidup orang Banyak sembrono Dan mereka bilang Mana Tuhan Tuhan gak berkati Kan udah biasa Deal bisnis Ah oke Taken Ah oke deal Taken Udah gak hati-hati lagi Apalagi cowok ganteng Saya cuma begini aja Cewek dateng kok Cewek dateng Apalagi dua mata Dateng Milih jodoh Walaupun ganteng Walaupun cantik Hati-hati Siapa yang gak kenal aku Bunga kelas Semua mata laki-laki Tertuju padaku Ingat ses Hati-hati Tapi mukanya culun-culun gitu Eh jangan main-main Yang mukanya culun-culun Tapi dia gak kayak playboy gitu Yang nerd begitu Eh hati-hati Sama yang nerd Ah udah biasa Saya gede juga dikirim ke luar negeri Kirim-kirim berangkat Berangkat mau kemana Mau ke Inggris Mau ke bulan Mau kemana Papi sekolahin Hati-hati pak Cari dulu gerejanya Komunitasnya Ah dulu tempat jin buang anak aja Gerejanya jadi kok Apalagi sekarang Gilgal Center 2 Hati-hati Makanya ada tiga lokasi yang kita masih doain Kejatuhan orang Bukan karena lubang yang besar Tapi lubang yang kecil Takut akan Tuhan tuh Hati-hati Jangan menyimpang ke kanan Jangan menyimpang ke kiri Sebisa mungkin saya gak pergi sendirian Oh udah new life Lebih dari 150 kali Roh kudus udah dimana-mana Hati-hati Ah udah bangkotan 65 tahun siapa yang mau Hati-hati Banyak yang muda senang yang kebapaan Udah gak liat muka lagi Yang penting dompet bro Hati-hati Mau hidupnya diberkati Hati-hati Udah jangan semua dimakan Lebih hati-hati Ah mati juga merem Soh Kemarin dibawain peach Satu dus Udah bagi-bagi Masih banyak dibawain cherry Wah sepikir Australia punya nih Makan Makan satu segi Langsung kena Dulu saya bilang Kenapa sih orang ada mah Hati-hati Gimana hati-hati Kalau kita baca firman Itu membuat hidup kita hati-hati Saya temenin Haryanto Nyetir di luar negeri Dia ngobrol sama istrinya Ini Kita masuk dulu Atau dimasuk dulu ya Oh harusnya kita berhenti ya Diklaksonin Udah pake GPS Masih keluar juga Itu udah pake GPS tuh Udah pake Alkitab Masih keluar juga Kelewatan berapa kali Hati-hati Takut akan Tuhan begini Senengin apa yang Tuhan seneng Benci apa yang Tuhan benci Itu paling aman tuh Sekarang masih bisa nyogok gak ya Nyuap-nyuap Coba tanya Tuhan Sebelum nyogok nanya dulu Boleh nyogok tapi nanya Tuhan dulu Tuhan kalau Tuhan jadi saya Nyogok jangan ya Tuhan seneng gak kalau saya nyogok Pasti gak jadi Udah mulai marah Baru poin pertama nih Lagi bahas takut akan Tuhan Hati-hati Udah itu aja Orang yang hati-hati hidupnya blessed Semua invest ini kita ikut Doa gak bro Akhirnya terjun bebas yang kita invest Hati-hati Hati-hati Yang kedua Ayat 18B Sorry ini 18A ya 18B bunyinya apa Kepada mereka yang berharap Akan kasih setianya Saya bilang Tuhan Apa hubungannya ya Tuhan bilang banyak yang masih berharap Sama mertuanya Sama orang tuanya Sama bosnya Coba deh Tanya di hati kita yang paling dalam Harapan kita Ada di mana Di Tuhan Dokter terbatas Saya dua kali terlambat Berturut-turut General manajernya ketemu saya Sampai minta-minta maaf Saya bilang gak apa-apa Semua bisa terlambat Kok cuma saya capek aja Turun pesawat udah di email Kita compensate Satu orang 20 ribu miles Sekalian kalau Kali kartu kredit 8.750 175 juta Per orang di compensate Saya bilang itu di luar kendali kamu Lebih bagus kamu pesawat rusak Kamu gak terbang Daripada yang Ada yang Gak boleh ngomong ya Udah rusak Cung Dia sikat aja terbang Saya bilang bagus justru Kamu memperhatikan Keselamatan penumpang Berharap Akan kasih setianya Ada banyak orang di dunia I love you I love you Tapi gak setia Ada orang setia Udah lah ditahanin aja Udah terlanjur kawin Tapi udah gak ada love-nya lagi Bapak ibu tipe yang mana Punya kasih Tapi gak setia Atau setia Tapi udah gak ada lagi kasihnya Tapi Tuhan kita Lengkap Kasih setianya Makanya kalau kita nyanyi Mesti ngerti Kasih setianya Tak pernah berubah Tapi kita Suka berubah Itu dalam artinya nih Karena sering diomongin Makanya kasih setianya Tidak berubah Dalam itu artinya Makanya Manusia kan Salah satu nih Punyanya kan Bos kita Partner bisnis kita Kayak begini Pengen tahu orang Waktu susah banget Nah itu kita tahu kualitas orang Yang kedua Waktu seneng banget Jadi kalau ada joint venture Pecah waktu susah Yaudah lah lagi susah Gak ada order Partner sama yang lain Tapi lagi rame Pecah juga Cuma Tuhan yang gak pernah pecah Sama kita Tidak ada yang bisa memisahkan kita Dari kasih Tuhan Roma 8 E37 Maut Apapun Gak ada yang bisa memisahkan kita Karena kasih setianya Tetap selama-lamanya Nah kalau tahu gitu Berharapnya sama Tuhan Berharapnya sama Tuhan Ada satu kata Waktu saya baca ini Ada kata tinggal Kalau ini hati-hati Ini tinggal Orang yang pengharapannya sama Tuhan Gak main alternatif Kalau Tuhan suruh A Aku tetap A Apapun yang terjadi Aku mau tinggal di jalannya Karena kasih Setianya Tidak pernah berubah Apa artinya tidak berubah? Tetap Cuma tinggal tunggu waktu aja Nanti saya tutup dengan contoh Dan kita akan ngerti Arti kata berhati-hati tinggal Yang ketiga How to have a blessed life Menanti-nantikan Tuhan Ayat yang ke-20 Menanti-nantikan Tuhan Ayat 20 Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong kita dan perisai kita Apakah kita bisa katakan amin? Dialah penolong dan perisai kita Apa sih artinya menantikan Tuhan itu? Arti katanya adalah mengikuti Bapak Ibu Mengikuti itu seperti gini Menantikan Tuhan itu seperti gini Ada yang bisnis harus bayar pakai US dollar gak? Pakai OC dollar Sing dollar Yang terjadi sekarang apa? Naik Ada yang main saham gak disini? Yang sampai begadang-begadang tuh Dia ngapain tuh? Dia mengikuti perkembangan Mata sampai hitam semua Lepas Beli Lepas Beli Itu namanya mengikuti Karena dengan berharap dia dapat Cuan Kenapa dolar diikuti? Waktu murah dia ambil Tinggi dia lepas Waktu murah dia ambil untuk bayar ke orang Dan begitu yang terjadi rendah Apa yang terjadi? Kalau dia harus bayar orang Tapi kalau dia terimanya dollar Dia ekspor Yang dia nantikan apa? Waktu naik Bapak ibu pengen punya blessed life gak? Kalau saham Kalau property Nah saat beli property Sekarang Ini nubuatan pak? Enggak Sekarang aja logikanya aja Orang pada diskon 30% 40% 50% Kemarin staff saya cerita Mau jual aset Oh hebat staff bapak Iya dong Terus dia mau beli satu Harganya di satu M-an Sementara di kelas baru Udah 3M Saya bilang bungkus Jangan nunggu Loh Ini satu Itu orang lagi BU Di sebelahnya 3M Tiga kali lipat Beli sekarang Walaupun pinjem bank Jual lagi udah cuan 2M Pendeta juga jalan logiknya Coba bilang kiri kanannya Beli sekarang Tunda beli tas Tunda beli handphone Beli property Yang dicatap dan melakukan Berbahagialah dia Dan keturunannya Property kita ikutin Saham kita ikutin Dolar kita ikutin Tiap hari kita gak ngikutin Tuhan mau bicara apa untuk saya Kalau kita ikutin Terin aja bisa Wow Ibu-ibu bisa pengen ikutin Fashion Buat Instagram Fall apa ya Ini abis summer apa nih Fall Tasnya modal baru apa ya Kita ikutin Masa Tuhan kita gak ikutin Karena suaranya selalu baru Tiap pagi Makanya Tuhan bilang begini Condongkan telingamu Sebagai seorang murid Setiap pagi Karena rahmatnya selalu baru Itu hidupnya diberkati Arahan Tuhan Beda Bro Yang ketiga Suruh belajar sesuatu Sampai disini How to have a blessed life Yang ketiga Dan saya selesai Bersuk Thank you Yang keempat Bersuka cita Karena dia Itu kalau kita Dalamin firman tuh Aduh artinya bagus Bagus F21A Suka cita itu Arti katanya adalah Gembira Yuk ayat terakhir kita baca Ya karena dia hati kita bersuka cita Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya Bapak ibu Waktu nyembah Waktu kita ngomong Tuhan Damai udah ngalir Aduh itu enaknya Minta ampun Makanya kemanapun Dimanapun Nunggu Saya nyanyi Apalagi lagi senang lagu tadi Bapak Bapak engkau Mengenalku Kan dari terminal Jalan Naik bus gitu kan Gelantungan Kayak banyak Lebih dari Siapa Aduh itu surga ngalir 12,5 jam di airport Saya instastory Ketawa-ketawa saya Engkau tahu Ceritaku Bapak ikut IG story kita loh Engkau tahu ceritaku tuh Saya selesai Buka Roma 4 Dan kita pulang Wah saya melanggar waktu ini Roma 4 ayat 18 Abraham mengikuti pola ini Makanya dia adalah Bapak Orang beriman yang sangat Diberkati Blessed Father Ayat 18 Roma 4 ayat 18 Sebab sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Kita dalam keadaan yang Paling susah Namun Abraham berharap juga Dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah Difirmankan Demikianlah Banyaknya nanti Keturunanmu Dia tetap berharap Kenapa bahkan Dia mau Melakukan apa yang Tuhan suruh Karena dia takut Akan Tuhan Imannya Tidak menjadi lemah Walaupun Ia mengetahui Bahwa tubuhnya Sudah sangat lemah Karena usianya Telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup Tetapi terhadap Janji Allah Ia tidak bimbang He has hope Dia berharap Kepada Tuhan Menanti-nantikan Tuhan Malah Ia diperkuat Dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Dia masih bersuka cita Karena Tuhan Walaupun udah 100 tahun Dan gak punya anak Dengan penuh Keyakinan Bahwa Allah Berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang telah Ia janjikan Karena itu Hal ini diperhitungkan Kepadanya Sebagai Kebenaran That's why We called Abraham The blessed Father Doa saya Supaya semua yang hadir Pagi ini Menjadi orang-orang yang Blessed Oleh Tuhan Tuhan memberkati Tuhan memberkati